Hai, gue Apang. Hai, gue Ais. Seperti tadi, di video ini kita pengen kasih tau gimana caranya building NAPI in Gojek way. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu dong. Kenapa gue Ais? Kalau gue Ais? Kita berdua ini sama-sama dengan coding. Jadi kenapa sih kita bahas topik ini? Kenapa Ayo? Nah, menurut gue Nis, dengan menunjukkan cara kerja kita di Gojek, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman programmer di sana. Gimana sih dunia programmer, dunia profesionalnya? Nah, beda banget nih pas zaman kita kuliah dulu. Nah, bener banget tuh Bang. Jadi waktu zaman kita dulu, kita cuma mikirin gimana caranya aplikasi itu kelar. Kenapa? Karena buat skripsi. Nah, tapi dunia profesional itu sangat beda banget. Kenapa? Pertama, kita harus mikirin namanya scalability. Yang kedua, kita harus mikirin gimana caranya maintain code-nya biar lebih gampang di coding lagi sama developer selanjutnya. Nah, sebagai gambaran, kira-kira aplikasi Gojek itu telah bisa nge-serve user sejutaan dalam sekian waktunya. Nah, once you're good with basic, you can conquer the world. Salah ya lu, Bang. Gojek Internasional. Nah, problem statement kita kali ini, Bang. Gue mau bikin fintech. Yang udah pasti ada fitur e-walletnya. Kayak GoPay. Nah, sebagai MVP, gue pengen fitur gue kayak... Nah, kan tadi udah nih, ish, problem statement-nya. Terus net-nya apa nih? Langsung aja kita coding yuk. Yuk, pairing. Ya, jadi biasanya gue sama Safang, sebelum coding, kita itu selalu membahas konsep dasar. Mari, Mas Safang. Yuk, Mari. Nah, teman-teman, sebelum kita panjang lebar, kita bahas dulu terkait objek. Objek itu adalah objek yang stateful. Dia mau punya state, dia mau punya behavior. Contohnya, pada entity dan value object. Bedanya, untuk entity, dia bahkan mempunyai identity. Misalnya, wallet ID untuk entity wallet. Dan value object, pada objek kontrak. Yang kedua, ada namanya state class. Dia nggak mau punya state teman-teman, dia hanya mau punya behavior. Contohnya, ketika kita implement repository pattern dan service. Ada juga namanya abstraction. Biasanya terlihat pada abstract class atau bahasa programming yang ada interface-nya. Hmm, hmm. Itu kali ya, terkait objeknya, kita udah bisa bahas fiturnya nih. Fitur pertama yang kita buat itu adalah register. Nah, kita butuh entity namanya wallet. Dia punya attribute wallet ID, name, email, phone number, user type. Gimana menurutmu, Yes? Oh, gue pernah setuju sih. Itu ada config di SRP-nya, single responsibility. Jadi, kita semisahin antara? User account dan wallet. Oke, gue setuju. Jadi, gue bakal buat wallet user account. Nanti ada user ID, name, email, phone number, dan user type-nya di sini. Dan kita bakal buat entity baru namanya wallet, wallet ID, dan user ID aja ya. Mantap. Nah, sehingga behavior dari register sendiri, add new user account, dan add new wallet. Kira-kira seperti itu behaviornya ya. Nah, nanti kita buat lagi objek contract. Yang satu, name, email, phone number. Yang satunya, name, dan email aja. Yang satu, buat register customer. Yang satu, buat register merchant. Kira-kira gitu untuk register. Nah, kita udah bisa bahas feature kedua adalah top up. Nah, untuk ini kita butuh entity baru nih namanya transaction. Entity-nya kira-kira transaction ID, reference ID, description, debt, credited wallet, dan amount. Untuk credited wallet, ini bakal digunakan untuk increase balance sesuai amount di wallet-nya. Sehingga, tadi wallet yang tadi kita udah buat, kita tambahin tuh atribut baru namanya balance. Behavior-nya sendiri untuk top up, kita add new transaction. Increase credit wallet sesuai amount yang di top up kan. Nah, objeknya sendiri kita bakal tambahin wallet ID, reference ID, amount. Kira-kira gini nih untuk top up. Nah, sehingga kita udah bisa masuk ke feature terakhir e-wallet kita yaitu adalah payment. Payment ini digunakan oleh customer untuk melakukan pembayaran pada merchant yang terdaftar. Sehingga entity yang tadi transaction kita bisa tambahkan atribut baru namanya debit transaction. Dan type ini untuk memisahkan yang mana sih transaksi top up, yang mana sih payment. Untuk behaviornya sendiri kita butuh add new payment transaction, decrease balance from debited wallet, increase balance from credited wallet. Nah, yang terakhir kita butuh objek kontraknya. Nah, yang mana atributnya wallet ID, merchant, amount, reference ID, dan description. Kira-kira seperti ini untuk payment. Nah, selesai nih terkait konsepnya. Nah, apakah kita mau langsung ke codingnya aja? Ayo. Lah, kok bisa ada di sini? Wah, ada hantunya. Hantunya nih. Ya udahlah, kalau gitu kita coding aja. Nah, teman-teman di sini kita bakal tunjukin gimana pairing itu. Biasanya ada orang yang bakal jadi navigator, ada yang menjadi driver. Nah, di sini saya mau jadi navigator dan drivernya Mas Ais. Ya, untuk itu juga di kita ada bahasa programming nih guys. Ada Java, ada Clojure, ada Ruby, ada Golang. Nah, karena Golang yang gue sebutkan terakhir, yaudah kita pakai Golang aja untuk proyek ini. Yuk, Cody. Ayo mulai. Oke, kita mulai dengan bikin folder proyeknya namanya Vintech, ya. Ini kita akan pakai Golang, jadi kita selalu awali dengan bikin main.go-nya. Kemudian, package pertama yang akan kita bahas adalah wallet, ya. Dan yang pertama? Buat ini dulu is object ini API. Oke, kita bikin API-nya dulu ya sekarang ya. Oke, gue bikin API-nya dulu. Kita bikin register customer-nya aja ya. Oke, kita bikin register customer. Fill print-nya yang tadi akan Mas Apan ya. Oke, gue sesuakan. Kemudian yang kedua kita bikin service. Ya, jadi service ini nanti yang logic-nya ada di sini nih. Register customer, bener kan ya? Oke, kita bikin implementasinya. Eh, ntar dulu dong. Kalau di project itu kita ada namanya unit test. Jadi implement unit test-nya dulu. Oke, terima kasih udah ngikutin Mas Apan. Jadi sekarang kita bikin test-nya dulu ya. Oke, nah sekarang gue panggil tadi. Service implementation-nya. Gue masukin data-data sesuai kontrak yang ada di API. Kita cek nih apakah error atau tidak gitu. Harusnya tes ini pas dengan tidak error. Oke, kemudian. Nah, tesnya gagal kan? Oke, berarti kita harus implementasi. Apa dulu nih Mas Apan? Kita harus implementasi model dulu nih berarti ya kan ya. Nah, nanti ini bisa digunakan sebagai input-an untuk ke database. Betul. Baik. Nah, sekarang saya construct dulu user account. Ya, tadi sesuai yang kita reference. Nah, kita define wallet ID, user ID di construct wallet-nya. Oke, sekarang kita implement logiknya nih Mas Apan. Oke. User ID kita generate sama UUID. Kemudian kita isi tadi si model user account dengan user ID. Name, email, phone number, user type-nya sebagai customer. Terus itu gimana caranya? Harus di set dong statenya. Oh ya, bener juga. Berarti kita harus bikin repository. Ya. Oke, kita bikin repository saat ini. Oke. Buat interface dulu aja kali ya. Oh ya, untuk saat ini kita bikin interface, kita nggak akan implementasi 100%. Kita di sini butuh fun by ID sama save ya. Oke, berarti kita masukin ke implementation-nya. Kemudian, hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan save apakah ada error atau tidak. Kalau ada error, kita harus return error-nya kenapa. Oke, kemudian kita untuk wallet ID. Kita juga bikin dengan UUID. Masukkan ke model wallet. Betul? Oke. Kita buat satu. Oh ya, wallet repo-nya juga ketinggalan. Jangan lupa sambil ketinggalan teman-teman. Oke, kita tambahin juga wallet repo. Kemudian, kita masukkan wallet repo-nya ke wallet service implementation. Dan save wallet repo-nya juga. Jadi kita create di user, kemudian kita create di wallet juga. Oke, kita buat ya. Nah, habis itu ya udah kita lengkapin test-nya dengan mock-nya. Oke, jadi sebelum teman-teman tahu nih, mock itu apa sih Mas Afang? Mock itu adalah patch dari implementasi. Iya, jadi kita ngebohongin. Tadi kan kita bikin repository bohongan tuh. Nah, kita nggak usah implementasi itu. Tapi kita bohongin. Jadi nanti kita bisa test, kita bisa jalan 100% test-nya. Oke. Nah, sekarang kita bikin dulu nih repository underscore mock. Nah, kita user repo mock. Nah, kita implementasi di structure testify mock. Ini sangat membantu untuk memudahkan kita membuat mocking. Oke, kita define dulu semuanya. Yang tadi kan kita punya dua tuh di repository buat user repo. Yang pertama ada find by ID yang kemudian save. Waller repo juga gitu. Ada dua. Miring-miring kan. Nah, jadi nanti semua fungsi itu kita bisa bohongin. Jadi kita langsung mock aja result-nya seperti apa. Oke. Nah, ini kita masukin sekarang mock-nya di dalam test-nya. Kita define tadi kan butuh dua. Si struct implementation-nya ada user repo sama wallet repo sudah kita isi. Sekarang kita define. Kalau ada yang manggil save, fungsinya dipanggil, kita harus ngapain? Paling di sini kita cek aja apa user account-nya sesuai yang kita mau. Oke, boleh. Jadi kita cuma cek isian yang di passing dari logic ke modelnya sama pass yang di save. Oke, baik. Kita coba sekarang. Kita define. Kita assert equal. Jadi kita cek tadi email dengan email yang ada di user account dan kita jalanin. Masih error. Masih error nih. Oh iya, lupa. Ada yang ketinggalan. Sinil. Oke. Sekarang kita jalanin test-nya ya. Oke, kita coba jalanin test-nya. Nah. Udah oke nih. Udah oke nih. Kita buat register. Kita jalan. Baik. Bagus sekali. Kalau udah oke semua, ya udah. Komite kerjaan kita. Iya. Nah, tadi kita udah define model. Kita udah define repository mock. Kita udah define repository service API go. Dan kita nggak apa-apa dulu tapi nggak apa. Kita sekarang komite dulu ya, Mas Afang ya. Ya. Jadi satu fitur kita selesai. Buat register tadi, customer dan merchant. Sekarang kita submit ke git. Oke. Nah. Yang terakhir nih, Mas Afang. Fitur payment tadi ya. Kita aset deh kalau gitu. Ya. 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 Nah, gitu. Nama gue Ais. Nama gue Apang. See ya. Bye-bye.